Pemirsa diduga hilang kendali truk fuso muatan semen di Cianjur, Jawa Barat terguling menutup badan jalan nasional. Di akibat kejadian ini, pemirsa tiga orang terluka dan larikan kapus kesemas serta RSUD Cimacan untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebuah truk fuso bermuatan semen terguling di jalan raya puncak Ciberem, kejamanan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kecadian bermula saat truk fuso muatan semen melaju dari arah puncak Bogor menuju Cianjur. Namun saat melewati jalan turunan, sopir hilang kendali hingga menabrak membatas jalan dan terguling. Tidak ada korban Jawa dalam peristiwa tersebut, namun sopir, kernet, dan perjalanan kaki mengalami luka-luka. Seluruh korban sudah dibawa ke RSUD Cimacan dan puskes masa tempat. Truk ya, laka tunggal, terguling, yang mengakibatkan terjadinya muatan semen yang tumpah ke jalan. Untuk korban sendiri ada tiga orang, yang pertama sopir luka ringan, untuk kernet juga luka ringan, dan yang satu lagi penjalan kaki luka ringan. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang, 2 hingga 3 km. Dari Canjur, Jawa Barat, Mohamad Andi Ishan, Ainews melaporkan.